Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan hari ini adalah hari Minggu 7 Juli 2024 Tema rendungan saat terduk kita dengan judul Totalitas Iman Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ke-19 Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak Ia akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir, kalau Allah berkuasa membangkitkan orang-orang Sekalipun dari antara orang mati dan dari sana Ia seakan-akan tidak menerimanya kembali Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga, kami ingin belajar memiliki iman yang secara total Sebagaimana iman Abraham yang mempersembahkan Ishak kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa amin Salam sahabat seperjalanan, peristiwa bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya Untuk menjadi sebuah persembahan bakaran Adalah sebuah peristiwa yang kita dengar Dari semenjak kita kecil, dari kita sekolah minggu Dan kita melihat bagaimana iman Abraham yang sangat luar biasa Untuk memberikan yang terbaik, yang paling berharga di dalam hidupnya Untuk diserahkan kepada Tuhan Itulah yang disebut dengan iman totalitas Tidak ada satupun yang tersisa Untuk dipercayakan sepenuhnya kepada Allah Sahabat seperjalanan, mengapa Tuhan tidak meminta yang lain Mungkin Tuhan meminta kambing domba Abraham Atau Tuhan meminta rumahnya, rumah Abraham Tetapi Tuhan meminta justru adalah Ishak Meminta Ishak anaknya Kalau berbicara tentang orang tua dengan anak Maka apa yang lebih berharga Kalau kita melihat ada sebuah peristiwa kebakaran dalam sebuah rumah Di sana ada banyak hal yang bisa diselamatkan Lalu hanya ada satu yang kita bisa bawa Tapi yang lainnya tidak bisa dibawa Pastilah sebagai orang tua Kita akan hanya mengambil anak kita sendiri Diselamatkan Bahkan anak selamat kita mati Itu tidak menjadi masalah Tetapi kita melihat Tadkala Tuhan meminta kepada Abraham Agar anaknya dipersembahkan kepada Tuhan Sebagai sebuah korban Kita tahu dengan jelas kebiasaan orang Yahudi Untuk memberikan mempersembahkan korban Itu memiliki banyak sekali arti Ada namanya korban ukupan Korban pengampunan dosa Korban persembahan syukur Korban-korban yang lain Bisa di dalam bentuk Kemudian ternak, kambing, lomba Kalau kita melihat kain dan habel Bisa dalam bentuk hasil bumi Hasil pertanian yang dipersembahkan Korban itu bentuk apa? Bentuk daripada rasa syukur kita kepada Tuhan Tadkala kita mendapatkan apapun yang kita miliki Yang saat ini terdapat di dalam hidup kita Maka sebagian kita bawa ke mesbah Tuhan Untuk mengingatkan Ya Tuhan Aku mendapatkan segala-galanya Berasal dari Engkau Dan aku mengembalikan semuanya kepada Tuhan Bukan berarti Tuhan membutuhkan Hasil tani ataupun kambing domba Tetapi untuk membawa Mengingatkan bahwa aku punya segala sesuatunya ini Adalah berasal dari Tuhan Tetapi memberikan korban manusia Itu bukanlah sesuatu ide yang tidak ada Di dalam sejarah orang Israel Mempersembahkan kambing, domba, merpati sangat umum Tapi tidak ada catatan anaknya dipersembahkan Itu hanya terjadi Di dalam sebuah katakanlah agama-agama Berhala Kita tahu dengan jelas sahabat seperjalanan paham Ada di dalam Kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dipersembahkan itu Memang manusia Tetapi ini Allah meminta Ishak anaknya dipersembahkan Yang menarik Seharusnya Abraham boleh berdebat dengan Tuhan Tuhan Apakah ini engkau Tuhan Atau jangan-jangan setan Karena tidak ada catatan bagaimana manusia dipersembahkan Tetapi kalau suara Tuhan Engkau meminta persembahan Engkau meminta aku mempersembahkan kambing domba Atau mempersembahkan hasil tani Hasil ternak Atau apapun yang aku miliki Tapi bukan anak Bukankah firmanmu yang berkata jangan membunuh Sekarang engkau menyuruh aku Sebagai ayah membunuh anaknya Dan engkau sedang melanggar perintamu sendiri Saudara ada banyak perdebatan Tetapi kita berdebat dengan Tuhan Kalau kita jadi Abraham Kita akan memenangkan perdebatan Karena Pembelaan yang kita lakukan adalah perintah dari Tuhan sendiri Jangan memburu Jangan menyakiti Tapi sekarang Diminta untuk memberikan anaknya Tetapi yang menarik Itulah totalitas iman Abraham tahu yang memintanya adalah Tuhan sendiri Dan Abraham juga tahu Kalaupun kemudian Ishak mati karena dipersembahkan Maka Tuhan pun sanggup menghidupkan kembali Tapi kita tahu dengan jelas peristiwanya Tuhan sediakan domba Untuk mengandikan Ishak Dan Ishak tidak jadi Di sini berbicara tentang menguji Menguji sejauh mana totalitas iman kita Sahabat seperjalanan Kalau kita mengingat akan kehidupan kita Ada saatnya Kita kehilangan apa yang kita cintai dalam hidup Ada banyak peristiwa Dan itu menjadi sebuah ujian Mungkin kita kehilangan seperti Ayub Kehilangan segala-galanya Harta, benda, ternak Dan betul Anaknya tujuh-tujuhnya meninggal Empat laki-laki, tiga perempuan Itu meninggal seluruhnya Kalau di sini kita melihat Abraham, Ishaknya tidak meninggal Tetapi Ayub meninggal Beserta dengan seluruh Karyawannya, pegawainya, ternaknya Meninggalnya pun tersamar oleh api yang datang dari atas Mati seluruhnya Ratusan ternak Yang sedemikian banyak Untak kambing domba Dan itu adalah ujian Kalau Tuhan mengizinkan dalam iman Abraham Kalau Tuhan bisa Mengambil nyawa seseorang Tuhan pun bisa mengembalikannya Kalau Tuhan bisa mengambil Apa yang menjadi indah dalam hidup saya Yang berharga di dalam hidup saya Maka Tuhan pun bisa mengembalikannya Karena segala sesuatu dari dia Oleh dia dan kepada dia Disinilah ujian totalitas iman Ketahatan Abraham Mari kita belajar Apakah tak kalau kita menghadapi Berbagai macam persoalan hidup Apakah kita punya totalitas iman Ketahatan seperti Abraham Atau kita menjadi orang yang berdebat Dengan Tuhan Berkeluh kesah Bahkan kita mengajari Tuhan Kok Tuhan Saya bisa lebih pandai dari Tuhan Mengapa Tuhan izinkan seperti demikian Satu dan dua dan tiga Peristiwa-peristiwa yang saya tidak sukai Mengapa kau izinkan Ada banyak pertanyaan Tetapi totalitas iman Berbicara tentang Apa yang diperintahkan Tuhan Maka kata yang terucap oleh kita Hati yang ada di dalam diri kita Adalah hati taat Dan mengatakan Ya Tuhan Ya benar dan amin Apa yang kau ucapkan Apa yang kau perintahkan Aku akan jalani Kalau Tuhan izinkan sebuah peristiwa Yang aku tidak suka Tapi itu baik di dalam rancanganmu Bahwa engkau memberikan rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Masa depan yang perlu dengan harapan Maka aku percaya Tidak pernah Tuhan merancangkan yang buruk Sekalipun Pada saat kami mengalami Berbagai macam persoalan dalam hidup Jakan-akan ini sumbernya berasal dari Tuhan Lalu aku menyalahkan Tuhan Biarlah aku meminta ampun kepada Tuhan Kalau seringkali berpersangka buruk Kalau ada peristiwa buruk yang terjadi Maka itu pun adalah demi kebaikan Setiap kita masing-masing Tuhan sedang menguji totalitas iman kita Kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik Tuhan pun tetap akan memberikan yang terbaik Atas hidup kita Yang terkadang dikemas dalam peristiwa-peristiwa Yang kita tidak suka Peristiwa-peristiwa yang kita anggap Sebagai suatu peristiwa yang buruk Di balik semuanya itu adalah Itu peristiwa yang Tuhan siapkan Untuk rencana Rancangan indah Rancangan demi setia setera Rancangan mas depan Penuh dengan harapan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Kami sudah belajar totalitas iman Yang dinyatakan oleh Abraham Amamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sakit Tuhan jamas Bukan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin